Ya, terminal bayangan yang menjadi tempat mangkal angkutan kota di jalan perindustrian Halim, Jakarta Timur, pagi tadi ditertibkan petugas. Selain melayangkan surat tilang, angkutan umum yang ditinggal, pengemudinya juga langsung diderek. Penertiban dilakukan petugas suku dinas perhubungan Jakarta Timur, karena teguran yang dilayangkan tidak digubri supir angkutan. Selama ini pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan, sehingga terjadi kemacetan. Stefanus Wangge melaporkan, selain parkir, petugas juga mendapati surat izin kendaraan telah habis masa berlakunya. Dalam penertiban, belasan pengemudi dikenai sanksi tilang dan membayar denda hingga 400 ribu rupiah. Sementara itu angkut yang ditinggal langsung diderek dan dikandangkan.